Intro Satu lagi unit usaha yang sangat terpukul dengan adanya pandemi COVID-19 Angkutan umum yang melayani perjalanan luar kota terpaksa mengandangkan armadanya Salah satunya, Bis Arapat Jaya Simak informasinya Tidak hanya pemilik kapal Plansoya, Haji Seraping Bedu yang akhirnya memilih mengandangkan kapal lautnya Pengusaha angkutan lainnya, Haji Ambodale, juga mengambil langkah serupa Sejak 2 minggu terakhir, pemilik usaha bis Arapat Jaya ini sudah mengandangkan puluhan bis miliknya Saat ditemui Kaltim TV di Pol Bis Arapat Jaya, Jalan Daman Huri, Samarinda Pengusaha angkutan penumpang ini mengakui situasi saat ini adalah yang terparah Sekitar 25 orang supir bisnya sekarang tidak bisa bekerja Padahal bagi para supir, jika mereka tidak bekerja, dari mana mereka bisa menapkahi keluarganya? Bagi orang yang memang seperti kami ini, dampaknya luar biasa Itu bayangkan supir kami itu tidak jalan Nah sementara supir ini prinsipnya itu jalan baru dapat duit Dapat duit baru bisa makan Jadi kalau tidak jalan, ya mereka tidak dapat duit Kalau mereka tidak dapat duit, ya ini dah Ya kalau ada tabungan, Alhamdulillah Kalau tidak ada, ya tidak ada pilihanannya, cuma sabarlah Para supir selalu bertanya-tanya, sampai kapan kondisi pandemi COVID-19 ini berakhir Dan mereka dapat bekerja lagi menarik penumpang Terlebih memasuki bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri Yang menjadi kegelisan adalah Masih adakah uang tersisa untuk membiayai hidup keluarga mereka? Masa pandemi ini telah membuat mereka tidak berdaya Berada di rumah saja Memang ini kalau saya melihat sepanjang perjalanan hidup ini merupakan perjalanan yang sekarang ini penuh dengan tanda tanya Untuk menjawabnya, sulit untuk menjawabnya Cuma hanya kita minta perlindungan, minta sabar dan ini mudah-mudahan cepat berlalu Tidak hanya para supir yang terkenal dampak Sebagai pengusaha bis, Ambodale mengakui Sekarang dia harus menyetep armadanya Selain karena ada pembatasan dari pemerintah daerah Soal larangan orang datang ke kota lain Juga karena penumpangnya yang sepi Ini yang sudah jelas itu Balipapan Sekarang Balipapan tidak boleh keluar, tidak boleh masuk Rote lainnya bisa Seperti Bontang, Sangata dan lain-lainnya Tapi ini pun kita lakukan penumpangnya Kalau misalnya cuma dari Samarinda ke Sangata, Samarinda Bontang Penumpangnya cuma lima, beli minyak saja tidak cukup Sopir juga tidak mungkin jalan Inilah ini namanya kalau saya boleh terjemahkan Ini makan sebuah malakama Jalan salah tidak jalan salah Jadi ya hanya bisa doa saja lagi Kemudian mudah-mudahan ini kembali cepat seperti biasa Kaltim TV Hardin melaporkan Sekian informasi dari Kaltim Update kali ini Jangan lupa untuk terus mengikuti channel Youtube dan fanspage Facebook Kaltim TV Saya Pikri Wardana bersama kerabat kerja yang bertugas Pamit undur diri Kaltim TV, siaran kemajuan 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 Kaltim TV, siaran kemajuan